Kami dapat membuat website portfolio setiap hari, tetapi kali ini kita buat untuk klien yang asli. Sepanjang tahun ini di Capcuy, kami sudah mengerjakan beberapa banyak proyek digital. Jadi saya ingin share nih pengalaman membuat website untuk klien yang nyata untuk kamu. Saya yakini ini akan terasa lebih menantang, karena saat mendesain, kami menggunakan teknik dasar yang sudah kami share di video tutorial sebelumnya. Tentu saja, saya tidak bisa menunjukkan semua prosesnya, karena ada trik rahasia yang kami miliki. Bcanda ya, bcanda ya. Tapi saya akan menunjukkan kepada kalian semua prosesnya bila terdapat banyak permintaan dari kalian. Sebelum saya mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang. Nah, OG Rencar merupakan salah satu perusahaan rental mobil yang tidak terdapat di Kepulauan Bangka Belitung. Perusahaan ini tuh sudah berdiri sejak 2012. Terlihat lumayan sukses, dan apa yang saya sukai dari mereka adalah sudah mendapat banyak review positif dari para pelanggan mereka di Google. Namun, karena website profesional mereka belum ada, maka dari itu mereka mengajak Cap Cui untuk membuatkannya, dan saya menyangkupinya. Sebelum mendesain website, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan kepada owner perusahaan tersebut. Yang pertama itu terkait domain bagaimana, apakah mereka sudah punya domain website atau belum. Kemudian desainnya, mereka pengennya seperti apa. Lalu yang ketiga, ordernya langsung ke nomor atau masuk ke email. Itu yang harus kita bicarakan. Lalu, mobil apa saja sih yang ada? Nah, kemudian foto mobilnya itu bagaimana? Ada banyak hal yang perlu kita tanyakan. Mapsnya, warna apa mereka yang suka, logo mereka ada atau tidak, atau mereka minta kita yang membuatkan. Nah, pertanyaan itu perlu kita tanyakan, sebab kita tidak bisa melakukannya secara personal. Karena poin tersebut sangat krusial bagi perusahaan. Seperti data mereka sudah ada. Harga pasti mereka yang lebih paham. Dan lain-lain gitu. Kita tidak hanya mendesain dan menganalisa terkait umur, industri apa, dan perangkat apa yang calon konsumen kita gunakan. Semua itu kita lakukan agar pesan kita tersampaikan kepada calon konsumen melalui website yang telah kita buat. Pada desain website kali ini, saya akan lebih menekankan kepada call to action. Agar memudahkan para konsumen menghubungi owner dalam waktu yang singkat. Selain itu, dalam mendesain website, ada dua hal penting yang perlu kita garis bawahi. Yaitu layout dan font yang tidak campur bawun. Setelah itu, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah menganalisis kompetitor. Baik itu kompetitor yang berada di regional maupun secara nasional. Kita perlu tahu bagaimana kompetitor utama kita itu memainkan website mereka sehingga kita juga bisa mencari inspirasi dan ide dari website yang diinginkan mayoritas konsumen. Nah, setelah menganalisa, kita perlu membuat logo. Kali ini saya membuat logo menggunakan Canva karena lebih mudah dan gratis. Untuk tutorialnya, saya sudah buatkan di bawah, di deskripsi ya. Logo yang saya buatkan karena perusahaan tersebut belum memiliki logo yang baku. Saya membuat logo yang clean dan simple agar mudah diingat orang. Dalam hal logo, ini perlu kehati-hatian karena logo merupakan identitas perusahaan. Jangan sampai saat kita mendesain website kita, kita mengganti logo klien dengan sembarangan karena itu sangat fatal. Kalaupun kalian ingin meredisain logo klien, silakan untuk dimusyawarakan terlebih dahulu. Logo itu ada ikatan emosional kepada pelanggan. Jadi, jangan sampai gegabah meredisain logo klien ya. Penempatan logo juga harus tepat, hanya berada di header. Kita tidak bisa membuat logo di bodi website karena itu terlihat aneh. Untuk stok foto, kita tidak mengambilnya langsung dari klien. Namun, kita ada stok foto yang bagus yang dapat diterapkan di website. Namun, bila klien tidak sepakat, foto di konten dapat dengan mudah kita ganti dengan stok yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, kita menargetkan nih, orang yang ingin merental mobil di sini. Jadi, kita memasang foto mobil yang paling laris di pesan sama konsumen. Di bawah sini, kita menyediakan ruang kosong. Di sini juga agar para konsumen dapat berfokus pada pesan yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya, kita buat seksion alasan apa yang dapat membuat konsumen memilih layanan kita. Setelah kita yakinkan para konsumen, barulah di sini kita tampilkan beberapa layanan yang akan kita tawarkan. Mulai dari rental mobil, maupun servis singkat daripada pengemudi untuk antarjemput jarak dekat. Setelah itu, kita terahkan juga di sini harga setiap mobil yang akan direntalkan. Dan ini jangan sampai ketinggalan. Struktur ini sangat penting untuk kita ketahui, karena saya juga belajar dari keinginan konsumen ya. Tidak jarang saya menempatkan diri saya itu sebagai konsumen. Dan saya jadi tahu nih, pengennya apa lagi, apa lagi gitu. Setelah yang ini, apa lagi gitu. Dan begitu seterusnya. Intinya, tempatkan diri itu sebagai calon konsumen. Lagi pula kan kita ingin mengatasi permasalahan orang lain. Nah, karena itu, kita harus betul-betul faham tentang ini. Selain itu, ada juga tombol melayang yang sengaja kita buat agar memudahkan pelanggan dalam memesan mobil yang kita punya. Aturan penting lainnya adalah, desain itu tidak pernah berakhir. Tes dan evaluasi setiap saat, dan buat semua sesimpel mungkin. Agar konsumen tidak bosan berada di website kita. Ujung-ujungnya apa? Meningkatkan closing bagi perusahaan. Dan akhirnya, kita akan melihat website yang begitu bagus dengan user experience yang sangat baik. Dan dapat meningkatkan percaya diri perusahaan dalam memasarkan produk layanan mereka. Akhirnya apa? Saya di sini sangat senang dengan hasil karya yang saya buat untuk klien. Dan, pesan saya, jangan berpuas diri sebelum semuanya terlihat baik di sebuah jenis device. Baik itu PC maupun mobile. Karena sejatinya desain itu adalah saat kita desain, tes, dan repeat. Teruslah mendengar masukan dari klien. Dan diskusikan agar performa website bisa maksimal. Sejauh ini, klien sangat puas dengan hasil karya yang kita buat. So, ya. Terima kasih Oji Renkar telah mempercayai Capcuy untuk mendesain website-nya. Bekerja denganmu menjadi sebuah kehormatan bagi kami. Dan kami sangat senang mendengar cerita sukses dari kalian setelah website ini di-launching. Kami punya tools yang terbaik. Dan kalian sudah punya website marketing yang terbaik. Ini bukanlah ending dari cerita dibalik pembuatan website klien. Bila kalian ingin melihat step by step proses pembuatan website ini, tinggalkan komentar di bawah ya. Dan jika kamu suka dengan video seperti ini, berikan like dan bantu channel ini untuk berkembang dengan cara men-subscribe-nya. Semoga harimu menyenangkan. Bye. Sub indo by broth3rmax